Perempuan peramal yang kerasukan itu mengikuti Paulus dan teman-temannya dalam perjalanan untuk berdoa. Terima kasih telah menonton! Di acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-47 di dalam serial pembahasan kitab kisah para rasul dengan tema, Dianiaya karena kebenaran. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari kisah para rasul pasal 16 ayat 16 hingga ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Pada hari lain, waktu kami pergi lagi ke tempat berdoa di pinggir sungai itu, kami berhadapan dengan seorang perempuan peramal. Dia bekerja pada beberapa orang majikan. Perempuan itu sudah dirasuki oleh setan yang membuat dia mampu meramalkan masa depan. Dan setiap orang yang datang kepadanya untuk diramal harus membayar kepada majikannya. Jadi majikan-majikannya mendapat banyak uang karena peramal itu. Dia terus mengikuti Paulus dan kami sambil berteriak-teriak. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepada kita tentang jalan keselamatan. Berhari-hari dia melakukan itu sampai kesabaran Paulus habis. Jadi Paulus berbalik dan berkata kepada setan itu. Atas nama Kristus Yesus, saya perintahkan kamu keluar dari perempuan ini. Saat itu juga setan itu keluar. Tetapi waktu para majikannya melihat bahwa sumber penghasilan mereka sudah tiada. Mereka menangkap Paulus dan Silas. Lalu menyeret mereka berdua ke tempat pertemuan umum di pasar untuk menghadap pejabat-pejabat kota. Lalu di hadapan para pejabat, majikan-majikan itu berkata. Dua orang Yahudi ini mengacaukan penduduk kota kita. Mereka mengajarkan adat istiadat orang Yahudi yang tidak pantas untuk kita lakukan sebagai warga negara Romawi. Orang banyak juga ikut mempersalahkan kedua rasul itu. Lalu para pejabat itu merobek-robek pakaian Paulus dan Silas sampai mereka teranjang. Lalu memerintahkan supaya mereka berdua dipukuli dengan tongkat. Sesudah dipukuli sampai babak belur, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Penjabat-pejabat kota menyuruh kepala penjara untuk menjaga mereka dengan ketat. Karena perintah itu, maka kepala penjara memasukkan Paulus dan Silas ke dalam ruangan yang paling dalam dan aman dalam gedung itu. Kemudian kaki mereka dipasung. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa serta menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah dan para tahanan yang lain ikut mendengarkan mereka. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari kisah para rasul pasal 16 ayat 16 hingga ayat yang ke-25. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, Yesus berbicara tentang dianiaya demi kebenaran. Para rasul Kristus pasti menderita banyak pianiayaan. Seperti yang disinggung Paulus dalam surat-suratnya di dalam 1 Korintus 4 ayat 9-13. Paulus secara khusus menanggung banyak penderitaan bagi Kristus. 2 Korintus 11 ayat 24-25. Penganiayaan seperti itu terjadi sebagai akibat dari mencoba untuk hidup saleh atau benar. Pada titik ini, dalam refleksi Biblika kita tentang kisah para rasul, kita menemukan contoh tentang Paulus yang dianiaya karena kebenaran. Yang pertama kita pelajari, Paulus mengusir roh peramal. Para majikan memiliki perempuan peramal. Dia memiliki roh ramalan. Bahasa Yunani berbicara secara harafia tentang roh piton. Piton adalah simbol oracle delfik yang terkenal dan memiliki dewa Apollo yang dipercaya dapat membuat prediksi peristiwa masa depan. Ular dengan demikian telah menjadi simbol ramalan dan siapapun yang terlihat memiliki karun yang meramal masa depan digambarkan dipimpin oleh piton. Perempuan peramal ini memberi majikannya banyak keuntungan dengan pekerjaannya sebagai tukang ramal. Paulus sangat terganggu. Perempuan peramal yang kerasukan itu mengikuti Paulus dan teman-temannya dalam perjalanan untuk berdoa. Dia berteriak, orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi yang menyatakan kepada kita jalan keselamatan. Ini dia lakukan selama beberapa hari yang mengganggu Paulus. Mengapa Paulus kesal kalau kita baca di dalam King James Version dikatakan dia berduka hati. Teriakan pengakuan tersebut mungkin benar dalam satu hal. Tetapi itu terbuka untuk kesalahpahaman oleh para pendengar yang belum percaya Yesus. Istilah Tuhan yang maha tinggi biasanya digunakan untuk Zeus dan jalan keselamatan juga dapat disalah artikan oleh orang bukan Yahudi. Jalan yang ditempu oleh Paulus sama dengan Yesus yang selalu menghentikan mulut setan-setan ketika mereka mencoba untuk bersaksi atas klaimnya. Kepatuhan jalan ini akan terlihat dengan mengamati pertama bahwa mengizinkan setan bersaksi tentang kebenaran akan meyakinkan orang-orang bahwa ada pihak ketiga diantara mereka dan para penghormat. Kedua, pihak ketiga yang diduga ini akan menyebabkan semua reputasi baik Yesus dan para rasul dikendalikan setan dan semua reputasi jahat setan untuk memengaruhi mereka. Jika Kristus dan para rasul telah memberikan persetujuan kepada setan-setan ketika mengatakan yang sebenarnya mereka dapat menggunakan dukungan mereka untuk mendapatkan kepercayaan ketika berbohong. Dan dengan demikian orang-orang percaya akan diserahkan kepada belas kasihan roh-roh jahat. Numbuatan Paulus bahwa roh kudus dengan jelas mengatakan bahwa pada masa mendatang banyak orang tidak akan mau lagi mempercayai ajaran yang benar. Mereka akan mengikuti roh-roh jahat yang menyesatkan dan percaya pada berbagai ajaran setan-setan. Ajaran itu disampaikan oleh orang-orang munafik yang suka berdusta. Hati nurani mereka sudah membatu sehingga mereka tidak bisa lagi membedakan perbuatan yang benar dan yang salah. Untuk menjaga dari hasil ini perlu untuk mengusir semua iblis yang berani berbicara mendukung kebenaran. Jadi Paulus memerintahkan roh untuk keluar dan itu terjadi pada saat itu juga. Dalam hal mengusir roh jahat, Paulus melakukan kebaikan kepada hamba perempuan tersebut. Suatu tindakan kebenaran. Tetapi jika hal itu terjadi, disiratkan bahwa kebenaran seringkali dapat menyebabkan penganiayaan. Paulus dan Silas dianiaya oleh majikan dan pejabat kota. Majikan hamba perempuan termotivasi menganiaya Paulus dan Silas karena hilangnya keuntungannya. Dia menangkap Paulus dan Silas, menyeret mereka ke pasar dan kepada pihak berwenang. Menuduh mereka sebagai orang Yahudi yang mengganggu kota. Mengajarkan kebiasaan yang tidak sah bagi orang Romawi. Para pejabat kota terhasut oleh orang banyak. Ketika orang banyak bangkit bersama-sama melawan Paulus dan Silas. Para pejabat kota merobek pakaian Paulus dan Silas. Memerintahkan mereka untuk dibukuli dengan tongkat. Dengan pasung dan penjara. Paulus dan Silas dibukuli dengan tongkat. Hal itu kemungkinan dilakukan oleh pembawa tongkat ataupun seorang perwira. Dengan banyak bilur, kemungkinan salah satu dari tiga kali Paulus menyebutkan penganiayaan ini. Dipenjara dengan dimasukkan ke dalam ruangan paling dalam. Dijaga dengan ketat di dalam penjara dengan kaki dipasung. Disertai dengan doa dan pujian. Meskipun nyerih pada kulit yang dipukuli. Ketidaknyamanan pada kaki yang dipasung. Mereka berdoa. Kemungkinan dengan ucapan syukur. Mereka menyanyikan himna untuk Tuhan. Himna adalah lagu pujian dan penuh dengan sukacita. Demikianlah Paulus dan Silas bersukacita ketika dianiaya. Demi kebenaran. Seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Untuk dilakukan ketika dianiaya. Seperti rasul-rasul lainnya. Mereka juga dianiaya. Sebagai kesimpulan. Melalui kisah ini. Kita diberitahu bagaimana merespon ketika dianiaya. Demi kebenaran. Kata Yesus bersukacitalah. Bergembiralah. Bersorak kegirangan. Lalu kata Petrus. Bersukacitalah. Memuliakan Tuhan. Sebagai contoh. Kita diberitahu bagaimana merespon ketika dianiaya. Demi kebenaran. Berdoa seperti Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan di penjara. Bernyanyilah. Seperti Paulus dan Silas menyanyikan himne. Untuk Tuhan di penjara. Semoga telah dan Paulus dan Silas. Menginspirasi kita. Untuk melayaninya. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Pernahkah saudara dan saya dianiaya? Kalaupun pernah. Mungkin belum seberat yang dialami oleh Paulus dan Silas. Tetapi marilah kita mengikuti teladan mereka. Apapun yang kita hadapi. Kita tetap bertekun didam doa. Dan menyanyikan puji-pujian. Untuk menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa. Menyertai kita semuanya. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!